Hai pembahasan latihan mandiri buku yang langga bab espeldevi nomor 31 soalnya himpunan penyelesaian dari persamaan 3x sama dengan y-1 dan persamaan 6x sama dengan y-2 adalah oke soal nomor 31 ini akan aku kerjakan dengan menggunakan sistem atau metode substitusi nih teman-teman kita akan selesaikan dengan metode substitusi oke disini kita punya dua persamaan ya persamaan yang pertama itu dia bentuknya persamaan pertama bentuknya 3x sama dengan y-1 kemudian persamaan yang keduanya ini ya persamaan yang keduanya itu dia bentuknya 6x sama dengan y-2 oke substitusi sendiri artinya itu adalah menggantikan ya mengganti nilai variabelnya gitu nah disini aku tahap pertamanya adalah menggunakan persamaan yang kedua kenapa sih kok menggunakan persamaan yang kedua kenapa nggak menggunakan persamaan yang pertama karena kalau misalnya persamaan kedua ini 6x sama dengan sesuatu 6x ini akan ada hubungannya sama si 3x gitu ya jadi aku mau tahapan pertamanya ini menggunakan persamaan yang kedua jadi nanti teman-teman kalau misalnya dapat dua soal seperti ini menggunakan substitusi pakai feelingnya ya kira-kira yang tahapan pertama ini kita harus pilih persamaan mana ya yang mau kita gunakan gitu oke langsung aja tahapan pertama aku tulis dulu persamaan keduanya 6x y tambah 2 gimana sih biar ada hubungannya sama si persamaan 1 kalau kita perhatikan 6x ini bisa kubah jadi 2x 3x ya nggak sih teman-teman 2x 3x kan 6x ya kemudian ini tetap aku tulis nah tadi di persamaan 1 bentuk 3x itu adalah y dikurang 1 jadi boleh dong kalau misalnya 3x nya itu aku substitusi atau aku ganti dengan bentuk yang y-1 nah itulah arti daripada si substitusi itu teman-teman oke kemudian aljabarnya nih kalau ketemu tanda kurung diapain dikali ke dalam betul banget 2x y 2y 2x ke-1 min 2 sama dengan y plus 2 nah terus gimana kumpulin kan ya variabel-variabel konstanta-konstanta variabelnya kita kumpulin ke sebelah kiri yuk di kiri udah ada 2y nah y nya ini ada di kanan tadinya dia di kanan y setelah dia pindah ke kiri jadi negatif y kemudian ini aku hapus dulu ya kemudian angka-angkanya kita pindahkan ke sisi yang sebelah kanan 2 di kanan sudah 2 aku turunin kemudian 2 di kiri itu negatif ya pas pindah ke kanan jadi positif 2 kemudian ini bisa kita hitung nih 2y dikurangi berapa ya 1y atau aku tulisnya y aja 2 ditambah 2 4 nah kita dapet lah nilai y nya itu 4 terus ada lagi gak sih harus terus sekarang udah selesai belum? belum karena soalnya itu minta kita tentukan nilai x nya dan juga nilai y nya kita baru aja dapet nilai y nya sekarang kita cari nih nilai x nya nah untuk tahapan kedua ini kamu bebas memilih persamaan 1 atau persamaan 2 yang mau kamu coba hitung kalau aku mau menggunakannya persamaan 1 aja ya karena kayaknya angkanya lebih kecil jadi tahapan keduanya aku pake persamaan 1 aku tulis dulu 3x sama dengan y dikurang 1 3x nya biarkan kenapa? karena kan aku mau nyari x ya gak? y nya tadi kita udah dapet yaitu 4 dikurang 1 nah y nya diganti 4 ya atau y nya disubstitusikan angka 4 kemudian 3x sama dengan 4 kurang 1 berapa? 3 berarti x nya berapa? ini kan dibagi ya ini bagi ini jadi 3 per 3 jadi x nya sama dengan 1 dapatlah kita nilai x nya 1 nilai y nya 4 kalau gitu kita dapet HP nya nih teman-teman gak muat ya ini aku geser dulu ke kiri set oke jadi sekarang kita bisa dapetin nilai HP atau aku singkat ya H besar P besar X nya 1 Y nya 4 nah inilah HP nya 1,4 ada gak jawabannya? oh ada ini kebetulan yang C yang tadi aku garisin ya ini dia jawabannya C gitu teman-teman semoga bisa membantu ya sampai ketemu di selalu-selalu yang selanjutnya selamat menikmati